Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini kita mau ngebahas mengenai artis yang sedang naik daun banget yaitu Sendaya artis yang memulai karir dari serial-serial produksi dari Disney ini sudah mulai banyak membintangi film-film besar nih guys apa aja yaitu filmnya tapi seperti biasanya jangan lupa untuk klik like comment subscribe serta nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan segera yuk follow di Instagram nonton titik film titik yuk karena disini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik seperti film terbaru film terbaik dan juga informasi menarik lainnya seputar dunia artis dan film langsung aja film Sendaya yang pertama ada serial berjudul Euphoria tahun 2019 film ini dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur guys menceritakan mengenai seorang wanita dimana ia baru aja pulang dari rehabilitasi karena sebelumnya ia mengalami kecanduan obat-obatan nih guys tapi bukannya ia semakin sembuh kehidupannya justru semakin masuk ke dunia obat-obatan yang lebih berbahaya lagi film ini memberikan pesan kepada penonton bagaimana bahayanya obat-obatan terlarang terhadap masa depan para pemuda-pemudi kemudian berikutnya masih dengan Sendaya kali ini di film dan tahun 2021 masih baru banget guys ketika saya bikin video ini film ini menceritakan mengenai perebutan kekuasaan di planet Arrakis dimana planet tersebut menyimpan rempah-rempah yang sangat berguna bagi kehidupan dan di film ini Sendaya sendiri mendapatkan peran yang lumayan meskipun di part pertama dan ini Sendaya tidak keluar begitu lama guys tapi konon katanya di part-part berikutnya Sendaya akan keluar dengan jam yang lebih lama ini dia dan tahun 2021 kemudian berikutnya ada The Greatest Showman tahun 2017 saya yakin banyak dari kalian yang mulai mengenal Sendaya di film yang satu ini karena film ini benar-benar memukau dan membesarkan nama Sendaya guys dan saya yakin gak perlu panjang lebar saya jelasin mengenai sinopsisnya kalian pasti udah nonton film ini kemudian berikutnya apalagi kalau bukan Spider-Man Sendaya sendiri mulai digabungkan atau bersatu dengan Tom Holland di film Spider-Man series guys dan kita masih menunggu yang terbaru ya karena waktu saya bikin video ini masih belum keluar nih Spider-Man yang terbaru dan gara-gara film Spider-Man ini mereka terlibat chinlock nih guys dan akhirnya menjadi pasangan asli di dunia nyata wah kita doakan supaya awet terus hubungan mereka ya guys kemudian berikutnya ada Malcolm & Mary tahun 2021 film ini juga dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur di film ini Sendaya berpasangan dengan David Washington guys yaitu putra dari Denzel Washington film ini sendiri memiliki plot sebagai dua orang di mana mereka ini kekasih dan segala permasalahan dalam hubungan mereka inti dari film ini terletak pada skripnya guys di mana percakapan mereka berdua ini yang benar-benar menguras suasana hati penonton so bagi kalian yang suka dengan film-film drama kalian bisa tonton film terbaru dari Sendaya ini kemudian berikutnya ada Zep tahun 2014 film ini menceritakan mengenai seorang remaja wanita yang tentunya diperanin oleh Sendaya yang masih muda guys di mana ia berperan sebagai remaja yang suka ngedance alias menari tapi juga sangat profeksionis seperti hal-halnya film Disney film ini mengedepankan musikalnya dan kemudian segala tingkah laku para remaja tentunya diselipin dengan humor-humor dan percintaan yang ringan guys kita kembali ke film serial dari Sendaya kali ini ada K.C. Undercover tahun 2015 film ini ada 3 season guys dengan jumlah episode sebanyak 75 dan hebatnya kali ini Sendaya tidak hanya sebagai pemain utama tapi juga produser dari film ini bahkan ia mendapatkan penghargaan Nickelodeon berkat serial ini guys kemudian film berikutnya ada Frenemis tahun 2012 film ini terbagi dari 3 cerita yang berbeda dan diperanin oleh orang-orang yang berbeda juga di mana salah satunya tentunya ada Sendaya filmnya bercerita mengenai 3 kisah persahabatan di mana mereka mengalami permusuhan kemudian berbaikan lagi dan menjadi sahabat lagi film ini lebih mengedepankan bagaimana harus menjaga hubungan dan pentingnya mempunyai sahabat film untuk anak muda guys yang bisa kalian tonton dengan ringan tentunya diselipin dengan komedi juga next ada Shake It Up tahun 2010 yang merupakan serial juga guys dan ini merupakan awal atau debut dari acting Sendaya guys ceritanya mirip-mirip dengan Zap tadi guys dimana disini Sendaya berperan sebagai seorang wanita yang pandai menyanyi, pandai menari dan juga memiliki banyak sahabat dan lebih mengedepankan bagaimana kehidupan para anak-anak muda di serial Shake It Up ini guys oke itu dia film-film dari Sendaya baik film lepasnya maupun serialnya yang bisa kalian tonton thank you banget udah nonton video ini kalau ada masukan dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar ya tentunya dengan bahasa yang sopan jangan lupa juga untuk klik like, komen, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye tetap sihat selalu